Boleh, namanya EKDR Tandika dipanggil D'Arta Buat menghidupkan dan mematikan gerakan dari gadaunya ini Untuk daya tahan baterai dari mesin gadaunya ini, berapa lama bertahannya? Tandung ninja Oh belum tau ya Ya kira-kira lah, berapa hari untuk ini Oh berarti ogok-gogok yang dulu gitu ya Serah ogok-gogoknya yang pertama itu dimana? Di musim kan, di musim Udah di kaput Udah di kaput, dimusim kan Hai teman-teman, gimana kabarnya? Kembali lagi di Gita Bali Channel Kali ini kita akan ke rumahnya undagi ogok-gogok yang berlokasi di Pedungan dan Pasar Penasaran seperti apa videonya? Ikuti terus Gita Bali Channel Sebelum videonya dimulai, jangan lupa untuk subscribe Gita Bali Channel Dan aktifkan tombol loncengnya Supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari Gita Bali Channel Gak perlu berlama-lama, kita langsung saja ke videonya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman, kita sudah berada di Banjar Angkansari, Pemogan dan Pasar Di sini sudah ada undagi ogok-gogok mini yang berada tepat di depan kita ini Boleh perkenalkan nama dulu guys? Boleh, namanya Ikade Artanika, dipanggil De Artanika Untuk temanya, menceritakan tentang apa ini? Di Dimbang Antaka Untuk proses pengerjaannya, berapa lama memakan waktu ini? Sekitar 3 bulan Sekitar 3 bulan ya? Ya Untuk tingkat kesulitannya, dimananya untuk membuat ogok-ogok mini ini? Kesulitannya di bagian kepala, sama di jeriji-jeriji kaki dan lainnya Oh ini buat sendiri ya? Buat sendiri Ada bantuan dari siapa? Temen atau siapa? Ada sedikit dari bapaknya Oh, bapaknya buat apanya? Ini Kok buat payasannya? Ya Sisanya, De Artanika yang buat ya? Ya Untuk tinggi ogok-ogoknya, berapa ini? Tidak ukur ya Tidak ukur ya? Kira-kira 90, 90 cm Oh, 90 cm ya 90 cm di luar kota Dan untuk biayanya, berapa menghabiskan biaya ini? Kira-kira 700, kurang lebih De Artanika, boleh diceritakan sedikit sinopsis dari ogok-ogok yang bertemakan Hidimba Antaka ini? Oke, Hidimba Antaka, terbunuhnya Hidimba, yang Hidimba memiliki adik perempuan yang bernama Hidimbi Hidimbi sangat datuk cinta kepada Hidimba Hidimba, datanglah Hidimba yang memergoki Hidimba Hidimba, terjadilah perang tanding antara Hidimba dengan Hidimba Dan Hidimba pun terbunuh oleh Hidimba Oke, itu tadi sedikit cerita sinopsis dari ogok-ogok mini ini Untuk pertanyaan selanjutnya Untuk bahannya nih Bahan apa saja yang digunakan untuk membuat ogok-ogok mini ini? Saya pakai kertas karton, semakoran, semakoran, semakle Oh, cuma itu saja? Ya Untuk geraknya, apanya saja bisa bergerak ini? Senjata Cuma senjata saja? Ya Untuk membuat gerakan pada gadoenya itu, apa yang dipakai? Mesin apa? Mesin dinamo Oh, cuma mesin dinamo saja satu? Ya Pakai baterai apa listrik? Baterai Baterai Sekarang kita ke payasannya Berapa lama menghabiskan waktu untuk pembuatan payasan ini? Cuma dua hari Oh, cuma dua hari saja? Tergantung Tergantung Ya Untuk bahan payasannya ini terbuat dari apa? Yang pakai kertas solek Kertas solek Terus di Apa namanya? Terus di mal Habis itu di Di tatah gitu ya Baru di pradol Ya Di cat merah Oh, di cat merah dulu baru di pradol Itu yang belakang yang warna hitam itu apa? Ini Oh, bludu dipakai Tinggal ditempel saja ya Nah, untuk tapelnya itu Berapa lama buatnya? Buat sendiri atau? Buat sendiri Itu buat sendiri gitu Terus untuk proses pembuatannya Terus untuk proses pembuatannya Berapa lama memakan waktu? Itu lama Ini juga Tergantung 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 Jogor Manik Jogor Manik Oh, di mana? Di pendungan Saatlah Dapat juara? Nggak Nggak dapat? Nggak Di ikut ya Ya, itulah Mengestarikan seni budaya ya Untuk inspirasinya, Dek Dari mana mendapatkan inspirasi untuk membuat ogogo yang bertemakan hidimba antaka ini? Yang inspirasi dari banyak singgih salur Dari salur Nah, tadi kan Dek bilang gadanya bisa bergerak itu? Berputar Bisa dihidupkan, Dek? Bisa Nah, ini gerakan dari gadanya teman-teman Teman-teman bisa lihat Dari belakang Samping Dan ini saklar Buat menghidupkan dan mematikan gerakan dari gadanya ini Untuk daya tahan baterai dari mesin gadanya ini berapa lama bertahannya? Oh, tan Tan uning dah Oh, belum tahu ya? Belum Ya, kira-kira lah berapa hari untuk ini? Tergantung baterainya Oh, tergantung baterainya? Kalau udah habis diganti gitu? Kalau mau ganti misalnya Ya Di mana tempatnya tuh baterainya? Oh, di belakang Belum mungkin tempatnya Oh, ini baterainya? Ya, baterai ABC Oh, cuma pakai baterai ABC Oh, cuma pakai baterai ABC? Ini bagus ide-nya Terus untuk Ramutnya ini, Dek? Ramutnya? Pakai bulu bernekan Pakai bulu bernekan? Oh, keduanya bulu bernekan ya? Ya Dan kamennya, Dek? Kamennya? Sisa-sisa Sisa-sisa apa? Kamen-kamen, Dek Oh, kamen namanya Dek dipakai Yang dulu pernah buat ogok-ogok Oh, gitu Oh, berarti ogok-ogok yang dulu gitu? Cerang ogok-ogoknya yang pertama itu di mana? Duh, disimpan dulu sih Udah dikaput Udah dikaput Dimusimkan Dan ini, Dek? Ini terbuat dari apa aja, Dek? Dari kawat Kawat, di lem Oh, di lem Tinggal di lem ya Kayak lengkap layangan Kawat jaring Oh, yang dipakai kawat jaring ini? Ya Untuk ngecatnya, Dek? Udah pake airbrush atau pake kuas? Pake kuas Pake kuas? Kuas kecil ya? Ya Berarti gak ada yang pake airbrushnya ya? Gak Nah, dan buat ketunya, Dek? Apa dipakai nih bahannya? Yang ini? Ini, Pakai kertas solek sama koran, Nika Nah, cara buatnya gimana, Dek? Dibentuk kertasnya, dilepot-lepot Langsung yang lim Oh, dibentuk seperti itu Dibentuk pake koran Oke, Dek? Mungkin segitu aja pertanyaan dari Dek Dan makasih, Dek Misu, maaf Tepuk pake kertasnya, Dek? Dek? Sampai kerja Sampai ketika Sampai ketika Sampai ketika Terima kasih.